Untuk teman-teman yang punya Aila Nggak bakal rugi Nonton channel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Ini sudah jam Atau lewat Jadi Untuk Aila type X Punya saya belum Menggunakan kaca spion yang Ada sennya Masih yang standar Jadi hari ini kita Rubah menjadi Yang Menggunakan sen dan Electric mirror Jadi ini type X 1,2 type X Jadi untuk wiper belakang juga tidak ada Ntar kita bikin juga videonya Berapa sih harga dan biayanya Kaca spionnya masih yang biasa Ini kita langsung di Di alert Di atsu resmi Pal 7 Manjar masin Jadi untuk warna standar Warna apa bang Untuk Yang untuk kaca spionnya Jadi untuk kaca spion masih Warna hitam Jadi kita Itu posisi bagian dalaman Itu posisi bagian dalaman Ijin bang lah Jadi untuk teman-teman tuh Kaca spionnya warna Hitam Jadi kita semprot Di dialer resmi Menjadi warna Orang atau jingga Kalau bahasa Indonesia Jingga ya Jadi masih one process Terima kasih bang Masih warna hitam Untuk kaca spionnya Jadi untuk teman-teman Yang Mau merubah kaca spionnya Silahkan ke DLRD Atsu Pal 7 Untuk wilayah Banjarmasin ya Untuk teman-teman Yang ada di Banjarmasin Bisa menghubungi Kita punya abang ini Steamy wheel Jadi bang Untuk Ganti kaca spion ini Kira-kira budget Yang perlu disiapkan Kira-kira berapa bang Untuk kaca spionnya Rp800.000 Rp800.000 Nah itu belum termasuk Orang basket dan pasar Oke Orang basket dan pasar Satu sekian Rp100.000 Nah Masih kali dua Jadi kalau mau Sip lagi tambah Tombolnya Atau tombol Ini ya Tombol pemindah kacanya Jadi sekitar Rp2.000.000 Nah jadi untuk teman-teman Yang mempunyai Aila tipe X Yang kaca spionnya Masih standar Bisa kita rubah Yang gunakan Send dan Electric mirror ya bang Iya Jadi silahkan Ke dialer resmi aja Karena kualitas Pemasangan Sangat terjamin Disini ruangan Untuk penyemprotan Jadi untuk teman-teman Tidak sembarangan Kalau di dialer Ruang penyemprotan pun Harus steril Oke Kita next video Setelah kaca spionnya Terpasa Yang penutup samping Kita lepas Bukan kita bos Q Ini dari Mekanik Keingetan dia nolun bang Di sepeda Biasanya di toko Nggak gitu Nah jadi untuk Koper ya bang lah Koper tutup samping Dilepas Oleh mekanik Oke Sudah ada disini ya mas ya Sudah Untuk tipe X Nah jadi Untuk bos Q semua Silahkan ke Daler Deatsu Lebih terjamin Untuk kualitasnya Di Pal 7 Banjarmas Posisi Kita Hujan Bos Q Tuh Untuk posisinya Hujan Tuh Mas yang nyemprotnya Wah Istimimir Istimimir Sudah jagonya bos Q Nah jadi untuk Kacospion sudah diganti Tuh tampil beda Pos Q Istimimir Tuh sudah desain Jadi untuk yang Standar Masih begini Tuh Masih yang standar Yang diganti Yang sebelah sini ya Untuk kotaknya Besar tuh Untuk kotak Ini kotak kacospion Untuk satu Kanan dan kiri Beda ya Kacospionnya Tuh Posisi dalaman Jadi untuk Teman-teman Yang punya Aila Enggak bakal Rugi Nonton channel saya Jadi untuk Video sepeda Mobil Sepeda motor Saya review Agar teman-teman Yang Mau mengganti Contohnya Mau mengganti Kacospion Dapat terbantu Dengan channel saya Jangan lupa juga Untuk menekan Tombol like Dan subscribe Itu one Proses penyemprotan Rehatsu Istimimir Ah 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 Itu punya orang Warna biru Wah One Proses One Proses Istimimir Mas Yang menggunakan Masker Penyemprot Istimimir Pokoknya Postio Semoga Dapat bermanfaat Apa yang saya Sampaikan Jadi untuk Teman-teman Yang mau Ganti Kacospion Menyiapkan Dana Sebanyak 2 juta Rupiah Itu sudah Termasuk Biasa Dan Biaya Penyemprotan Untuk biaya Penyemprotan Untuk biaya Penyemprotan Itu 240 ribuan Agar Catnya Sama dengan Mobil kita Jadi untuk Biaya Penyemprotan Harganya 240 ribuan Biaya Termasuk Dengan Catnya Jadi Tidak rugi Untuk Teman-teman Dan Untuk Sense Blast Ini sudah Dipasang Tinggal Koper Penutupnya Yang belum Dipasang Masih One Process One Process Oke Next Video Selanjutnya Ini Adalah Hasil Dari Yang Kita Tunggu-tunggu Selama 2 jam Untuk Penyemprotan Ini Agar Hasilnya Sempurna Tuh Mobilnya Sudah Standby Kondisi Hujan Sudah Redah Ini Adalah Ruangan Penyemprotan Untuk Mobil Ataupun Yang Lainnya Jadi Disini Kita Tidak Boleh Masuk Buas Kiyuh Karena Khusus Untuk Penyemprotan Jadi Kita Lihat Dari Luar Ini Adalah Kaca Spion Ada 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 Lobang Kosong Di Tengah Ada Celah Itu Adalah Untuk Sen Penaruhan Lampu Sen Ini Proses Kita Pemasangan Jadi Dari Mas Dari Dialer Daihatsu Pemasangannya Pelan Pelan Banget Jadi Terjamin Tidak Akan Ada Kerusakan Sangat Istimewir Jadi Ini Dikasih Poles Sedikit Agar Lebih Mengkilat Jadi Selain Daripada Kita Penyemprotan Mobil Kita Juga Dirawat Disini Namanya Juga Bengkel Dialer Resmi Daihatsu Sangat Menjamin Untuk Kualitas Produk Daihatsu Terutama Yang Saya Miliki Daihatsu Aila Ini Kaca Spion Kanan Dan Kiri Yang Sudah Dipasang Menggunakan Sen Jadi Hari Ini Saya Tidak Memasang Tambahan Rp310.000 Untuk Apa Namanya Mirror Untuk Bagian Kaca Baik Teman Teman Ini Adalah Kaca Spion Yang Sudah Saya Ganti Posisi Saya Sekarang Sudah Ada Di Rumah Jadi Kita Bongkar Kotak Ini Adalah Fotonya Kaca Spion Kanan Dan Kiri Yang Sudah Kita Ganti Dengan Menggunakan Sen Yang Terbaru Jadi Biaya Yang Dikeluarkan Adalah Kisaran 2 Juta Rupiah Jadi Kita Mengeluarkan Uang 2 Juta Rupiah Sudah Termasuk Biaya Penyemprotan Dan Cat Jadi Semuanya Sudah Komplit Jadi Teman Teman Mengeluarkan Uang Kisaran 2 Juta Sudah Dapat Mengupgrade Kaca Spion Yang Belum Menggunakan Sen Dan Menjadi Menggunakan Sen Dan Bentuk Kopernya Pun Lebih Besar Oke Semoga Apa yang Saya Sampaikan Ini Dapat Membantu Teman Teman Yang Mau Merubah Kaca Spion Nya Ntar Kita Bikin Lagi Video Tentang Pemasangan Weeper Belakang Untuk Aila Teman Teman Mungkin Videonya Saya cukupkan Sampai Disini Jangan Lupa Untuk Membantu Kemajuan Channel Saya Agar Saya Lebih Semangat Dalam Pembuatan Video Dengan Menekan Tombol Like Subscribe Dan Share Kepada Teman Teman Kalian Yang Menggunakan Aila Agar Yang Belum Upgrade Kaca Spion Dapat Tahu Dari Dari Harga Dan Yang Lain Ntar Kita Bikin Juga Video Tentang Service 5000 Hai Teman Teman Dan Mengucap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya See you Zot Bad Bikin Bikin Chains Juga Tahu Tahu